Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel guys Gimana kabar kalian hari ini Mudah-mudahan saya selalu ya Dilancarkan segala urusannya Dimurahkan rezekinya Disayang istri, disayang suami, disayang mertua Dan juga keluarga Mantap Oke guys Kali ini saya mau berbagi lagi video Tentang Sostel Mini ya guys ya Nah kita punya Pesenan wajan Sostel Mini Dari Kalimantan Nah ini kita mau uji coba ya guys ya Uji coba penggorengannya Sebelum kita kirim ya guys ya Si mbak ini dia pesannya Wajan yang 14 lubang ya guys ya Tak perlu lama-lama guys Tapi sebelum lanjut ke videonya ya guys ya Buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama channel ini Dan menonton video ini Saya ucapkan salam kenal dan bahagia selalu ya guys ya Langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe Simak terus videonya ya guys ya Biar gak gagal paham Karena ini bermanfaat buat teman-teman yang mau berjualan Sostel Mini ya guys ya Nah ini bisa dipraktekan dirumah Bisa dicontoh ya guys ya Oke langsung aja ke videonya Oke guys Nah ini wajan yang saya bawa jualan ya Ini wajan yang baru Ini belum kita bolongin Nah kita mau uji coba dulu ya guys ya Ini udah saya amplas Nah buat teman-teman yang belum tahu cara ngamplasnya Ini sambil kita buka ya Belum tahu cara ngamplasnya Bisa ditengok-tengok di video saya sebelum-sebelumnya ya guys ya Sudah banyak sekali Sudah saya bagikan semua Tips, trik, dan cara-caranya ya guys ya Semua sudah lengkap Untuk Sostel Mini Insya Allah sudah banyak sekali tutorial-tutorial saya Tinggal teman-teman lihat sendiri di channel saya ya guys ya Ditonton sampai full durasi Biar nggak gagal paham ya guys ya Dan bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat Bisa dong disawir-sawir ya guys ya Biar tambah semangat ya guys ya Tambah semangat Dan buat teman-teman yang masih belum paham Bisa ditanya-tanya ya guys ya Di kolom komentar Ataupun langsung bisa cat aja di WA Oke guys ini sudah terlepas ya Ini kita mau sisihin dulu Kita singkirkan Kita amalkan Kita mau pasang yang baru ya guys ya Nah ini kompornya kita coba dulu Nyala atau tidak Nah nyala ya guys ya Goreng Jangan lupa satu agak penuh ya guys ya Dipenuhin juga nggak apa-apa Ini fungsinya apa Nah ini fungsinya buat Menyiram bagian atas nanti ya guys ya Nah untuk yang lubang lain Ini tinggal Atau cukup dengan dua kali Crot, 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 crot gitu ya Crot, 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 crot Nah seperti itu ya guys ya Kurang lebih ya ini sedikit saja Nah ini penuh Oke ini kita sisihin dulu Nah kemudian Ini kan ada 14 lubang Nah satu telur ini bisa jadi kurang lebih 4 ya guys ya Nah kalau kita pakai 3 3 kali 4 12 masih kurang Berarti kita harus pakai 4 telur ya guys ya 4 butir telur Oke guys ini kita pakai 4 butir telur ya Kemudian bahan berikutnya tentu saja sosis Nah ini dia sosisnya guys ya Ini 12 biji 1, 2, 3 6 ditambah 6 ya 12 biji Eh kurang 2 lagi ya berarti 14 Ini 14 biji ya Bang ini sosis apa bang? Nah ini saya pakai merek Gboy ya guys ya Gboy Nah buat teman-teman juga Ini bisa jadi referensi ya Untuk merek sosis Kita pakai Gboy Bang dipotong jadi berapa bang? Satu sosis Nah ini kita potong jadi 5 ya guys ya Nah buat teman-teman yang pengen tahu cara potongnya Sudah saya bagikan semua Di video dan tutorial saya sebelum-sebelumnya ya guys ya Teman-teman bisa cek sendiri Nah ini kita sisihin dulu Kemudian bahan berikutnya ada sayuran ya guys ya Nah ini sayuran Ini kita pakai kubis saja Seledri nggak ada Daun bawang pun nggak ada ya Wartel kita nggak pakai Jadi pakai kubis atau kol Nah ini sisa dagang tadi ya Oke Simak terus videonya ya guys ya Biar nggak gagal paham Dan bisa dipraktekan di rumah ya guys ya Oke guys Sembari nunggu minyaknya panas Ini kita pecahin dulu ya Untuk tips memilih telur itu Kita usahakan yang masih fresh ya guys ya Yang masih bagus Sedua Tiga Terakhir Empat Usahakan telurnya yang masih fresh ya guys ya Biar Membangnya bagus Sempurna Kemudian kita masukkan sayur Ini sayurannya ya guys ya Untuk satu telur Kira-kira satu sendok Sayur seperti ini Satu Dua Tiga Empat Tapi biasanya saya tambahin satu ya guys ya Jadi lima Lima ya Ini bumbunya ya guys ya Saya pakai roikto Nah ini kita tambahin aja Secukupnya Oke ini aduk-aduk dulu Sampai rata Jadi buat teman-teman yang mau pesen wajannya Bisa ya Bisa Pesen wajannya langsung pakai Atau siap untuk berjualan Nanti dapatnya Wajan yang sudah di amplas Kemudian corong mini Kemudian sendok takar Seperti ini Tutup botol minyak ya guys ya Dan alat amplas Nah untuk apa fungsinya alat amplas bang Nah itu Fungsinya untuk Perawatan berkala aja ya guys ya Dan buat teman-teman yang mau pesen Sekali lagi bisa langsung di chat di WA ya Nomornya nanti saya taruh di deskripsi Oke ini kita coba dulu Sepertinya ini sudah Langsung kita masukin adonannya Satu Dua Tiga Kita sisain satu ya guys ya Nanti kita uji juga Kita coba juga Terakhiran Ini yang buat Corong ini tadi ya Buat nyiram ya Kemudian masukin Sosisnya Sambil agak diputer Dan ditekan ke bawah Seperti ini ya guys Jadi prosesnya ini kita Uji coba dulu disini Kalau sudah berhasil Naik semua sosisnya Baru kita kirim ya guys ya Tidak Tidak menang Diam Tidak mulut Tidak Gepuk Beneran Tidak Oke guys Kemudian kita siram bagian atasnya ya Biar dia mateng Mudah-mudahan berhasil ya guys ya Jadi kalau belum keluar semua itu Belum kita kirim Jadi harus kita ampas ulang Ini sudah ada yang muncul ya guys ya Sudah azan bisa Ini kita ngerjainnya malam ya guys ya Ini sudah ngangkat Ini takut meluber-meluber Kita cabut satu ya guys ya Yang sebelah sini aja Ini matengnya Mantep banget ya Sempurna ini guys ya Oke Ini berhasil ya guys ya Ini ada dua Ini kita tarik-tarik Seperti ini aja guys Ini kalau amplasannya bagus Ini tinggal tarik-tarik ini aja Dia muncul Oke Nah ini yang muncul ya Jadi satu yang belum kita coba ini ya Kita tarik-tarik Kita tarik-tarik Kelan-kelan Ini kita sisihin dulu ya guys ya Oke guys Ini yang sudah pada muncul Kita sisihin aja ya Kita taruh di wadah Matengnya pas banget Kecoklatan Oke Ini Suka Nah ini kita tarik-tarik aja guys Oke ini Ini kayaknya sedikit agak Kebanyakan sayur ini kayaknya guys ya Ini agak kita bantu Ada yang nyangkut Sepertinya disitu Coba kita coba sekali lagi ya Sama yang ini Sama yang buat Nyiram tadi Lalu kita masukin sosisnya Kita putur-putur Tekan ke bawah Kemudian kita siram ya guys ya Oke Kita lihat Apakah berhasil Yang ini ya Khususnya yang ini Yang ini tadi Pengulangan Penggorengan Nah Biasanya Ada yang nyangkut Tadi ya guys ya Nyangkut tuh sayurannya Jadi dia duluan Garing Kemudian gak Nempel di Sisi wajannya Kita siram lagi Nah yang ini Sambil agak ditarik-tarik Kayang pelan Seperti ini aja ya guys ya Kalau di Nampelas Nampelas yang bagus Ini Bisa Sambil ditarik tuh Jadinya seperti ini ya guys Kemudian yang ini Kita tunggu Sambil kita siram Sedikit agak ditarik Digoyang-goyang Nah Seperti itu guys ya Nah Alhamdulillah ini udah jadi semua ya guys ya Ini tadi Nyangkut sedikit doang Jadi kita coba lagi Alhamdulillah berhasil ya Oke Kalau sudah berhasil Seperti ini guys Ini tinggal Kita packing ya Nah Buat mbaknya Ini wajannya sudah selesai Kita coba Ini kita putar-putar sedikit Dan hasilnya Wow Mantap Ini yang Agak sedikit gagal tadi ya Nah Ini hasilnya guys Alhamdulillah Ini 15 tusuk ya Jadinya 15 tusuk Dan telur masih ada Bisa sedikitnya Bisa jadi satu ya Oke Coba kita goreng sekali lagi Yang ini Yang sebelah sini ya Kemudian masukkan sosisnya Kemudian kita siram Alhamdulillah ya Maik ya Berhasil Oke kita matikan kompornya guys Nah Kita putar-putar sedikit Jadi 4 butir telur tadi Jadinya 16 tusuk ya guys Ini No campuran tepung Jadi kita cukup pakai sayuran aja Oke Dan ini hasilnya Wow Mantap Nah guys Ini dia hasilnya ya Tinggal kita cocol saus Ini rasanya dijamin Joss banget ya guys ya Tinggal cocol Kita coba Bismillah Enak banget Enak banget guys Mantap Oke Ini videonya sudah selesai Jadi seperti ini ya guys ya Matangnya mantap Oke guys Itu dia tadi ya Mencoba wajan sostel mini 14 lubang Dan Alhamdulillah Berhasil dengan sempurna Oke Terima kasih yang sudah menyimak videonya Terima kasih yang sudah like Comment dan subscribe Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini Mudah-mudahan Kedepannya bisa menambah Inspirasi lagi Buat teman-teman semua Ide-ide jualan Ide-ide usaha Tapi yang khususnya Sostel mini Dan es puter ya guys ya Nah ini dia hasilnya tadi ya guys ya Wow Mantap Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kep Kep Kep